Hai dari mana nih kalau malam saya buang sampahnya di sini kalau siang keadaannya kayak gini yaitu ada penggalangan dana dari teman-teman TKI tapi melalui hari ini enggak terlalu dingin sih cuman yurutu adem kan enggak terlalu dingin tapi rotu adem gini maksudnya ini tak potong segini-gini benak kalau ngeploknya itu tak kok disauri-sauri deh weh Edan hai hai Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! toko Indo biasa, di toko Indo, toko Indo gitu, atau kadang-kadang itu dari kayak aku bilangnya kayak mana yuk, kayak banser, bansernya bansernya imit, imit itu ikatan muslim Indonesia di Taiwan itu biasanya juga keliling-keliling buat minta sumbangan, kayak gitu biasanya itu seperti itu teman-teman disini tuh, jadi kita itu walaupun di negara orang tapi kalau ada berita apa di Indonesia itu kita sudah pasti langsung mendengar, karena ya kecepatan internet kayak gitu teman-teman saya sebelum sebelum beritanya mencuat ke televisi, kita sudah selalu pantengin tiktok, jadi di tiktok, di aplikasi tiktok itu untuk tentang berita apa aja itu cepat banget, cepat banget jadi kita tahu pertama kali pertama kali tentang Gunung Semeru meletus itu dari aplikasi tiktok itu kemudian gak berapa lama terus saya dapat WA dari grup grup SMP grup SMP saya dulu ya kabar-kabar kalau tentang video-video gimana pertama kalinya waduh skimpelnya tuh muncul kayak gitu ya Allah korbannya banyak banget aku sedih apalagi yang itu ceritanya yang ibu memeluk bayinya terus kemudian dua-duanya gak ada kayak gitu ya Allah sedih banget terus ada itu karena ibunya ibu sama anak meninggal berpelukan karena ibunya gak bisa jalan terus anaknya gak tega ninggalin ya Allah ya Allah ya Allah semoga semuanya diberikan tempat yang indah ya di sisinya kita kembali ke dapur lagi ya teman-teman di luar berisik banget orang dandanin selokan maafkan kalau saya pucat ya soalnya ini wajah sama bibir itu tak olesin vaselin karena saking keringnya saya tambahin karena saking keringnya kalau musim dingin itu kulit kering bibir kering sembarang kering telapak tangan telapak kaki sampai delamaan delamaan itu apa ya tumit 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 itu sampai pecah-pecah gak karuan jadi kalau gak dikasih vaselin mes gak tahan perih semuanya hari ini gak terlalu dingin sih cuma rodo adem kan gak terlalu dingin tapi rodo adem ini maksudnya hari ini aku mau masak ini teman-teman bawang bombay tadi sudah masak daun ubi itu menu wajib selalu harus ada di meja makan taiwan ini tak sisihin dulu ke piring terus kemudian potong ikannya saya mau ngambil sedikit buat lauk saya makan ya segini tak sisihkan terus ini dipotong segini-gini tak potong segini-gini ini bener-gini kalau ngeploknya kalau kegedean kan susah ini ini nanti dimasak sama bawang bombay dan bumbunya cuma jahe gak pakai bawang karena sudah ada bawang bombay nanti kalau dikasih bawang putih jadi perang rasanya ini ikannya tak goreng dulu tapi cuma setengah mateng aja jadi gak sampai mateng banget hari ini aku masaknya simple-simple simple-simple aja ya teman-teman karena buru-buru mau pergi wah mati kegaringan apinya kegedean kalau pakai wajan ini tuh lengket tapi wajan yang satunya tak buat kepada cabai sambal cabai ya namanya sambal ya pasti cabai ini sudah cukup ya teman-teman ini tujuannya digoreng itu biar tidak terlalu amis gitu loh karena ikan ini ini rojo amis dan kelet sekali ternyata tapi yuk meruntuk jahenya sekarang buat numis ini bawang bombay ini sudah mulai layu ya bawang bombay kemudian tak tambahin air biar tidak gosong terus biar tekstur bawang bombay juga lunak karena simbahnya nanti takutnya enggak tedas teman-teman aku kalau masak ikan seperti ini biasanya kalau enggak pakai sama tak campur sama tomat tak tumis sama tomat biasanya bawang bombay karena ya majikan requestnya kayak gitu majikan sukanya kayak gitu jadi beda rumah beda cara ya teman-teman tidak bisa disamaratakan harus seperti ini harus seperti ini wes ditutup kemudian nanti kalau sudah lunak baru dimasukkan ikannya ini sudah lunak banget bawang bombay lihat kemudian tak masukin ikannya aduk-aduk sebentar eh dikasih bawang bawang garam dulu baru diaduk-aduk bismillah moga-moga raka kemudian aduk-aduk ben rata garami biar tidak asin di satu tempat kemudian sudah siap diangkat gampang banget gampang lah takok di sahur-sahur sudah selesai teman-teman masak berwaktu kayak gini semeteng mateng sudah selesai ini cuma masak ini sama daun ubi aja kalau siang itu masaknya agak simple beda kalau malam karena kalau siang itu kan masih kenyang gara-gara paginya sarapan antara aku aku susah banget ngomong antara sarapan sama makan siang itu waktunya pendek jadi masih agak kenyang dari sarapannya gitu jadi kalau makan siang itu agak simple gitu cukup dua menu aja beda lo makan malam karena makan siang sama makan malam itu jaraknya terlalu cukup panjang kayak gitu jadi lapar oke teman-teman terima kasih sudah menyimak video saya kali ini semoga teman-teman sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi sub indo by broth3rmax